Suami saya, KDRT, maka saya mau bikin pelaporannya di mana ya Pak? Saya, ah, saya. Video prank pura-pura jadi korban KDRT palsu buatan pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven ini kini hilang dari kanal Youtube keduanya setelah diujani kritik pedas warganet. Dalam video yang dibuat 1 Oktober lalu ini, sang istri diminta Baim Wong untuk melapor ke polisi sebagai korban KDRT. Gara-gara konten ini, Baim dan istrinya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dinilai melecehkan institusi Polri. Kita dari sahabat polisi Indonesia, kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Menyesal tak sensitif membuat konten media sosial yang akhirnya menuai kecaman publik, Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama, tempat mereka membuat konten prank KDRT palsu untuk meminta maaf. Lewat media sosialnya, Baim dan Paula juga meminta maaf kepada korban KDRT. Akhirnya saya tahu saya salah makanya tadi, saya datang, saya minta maaf secara langsung. Semoga mereka tidak disalahkan karena salah ada di pihak saya dan juga di pihak kita ya. Tim juga saya minta maaf. Dan juga pada korban-korban KDRT, saya juga minta maaf. Saya tidak terpikir sama sekali karena sana. Sepodoh itu memang saya. Meski permintaan maaf Baim dan Paula diterima polisi, tapi kasus laporan palsu prank KDRT ini akan tetap diproses hukum dan dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk memberi efek jerah. Mungkin ada niat baik dari Baim untuk meminta maaf kepada institusi, silakan saja sah-sah tanpa mengesampingkan perbuatannya yang mencamarkan nama Baim institusi ya. Melakukan prank untuk konten pribadi di kantor polisi. Nanti kita tunggu perkembangan dari Polres, karena Baim ini kan sama Paula public figure, atensi pimpinan akan diambil alih di Polres. Ini bukan kali pertama selebritas Baim Buang menuai cercaan publik. Akhir Juli 2022 lalu, Baim dan Paula sempat akan mematenkan merek Cita Yom Fashion Week ke Dirjen Haki, meski akhirnya dibatalkan karena tak mau membuat polemik di masyarakat. Namun, kini Baim dan Paula benar-benar harus berurusan dengan polisi. Mereka diduga melanggar pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman maksimal 16 bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Bukan, ya saya suami saya, KDRT, makanya saya mau bikin pelaporannya di mana ya Pak? Saya tidak terpikir sama sekali karena sana. Terima kasih telah menonton!